Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang pemirsa Sekilas info pukul 14 waktu Indonesia Tengah Hadir memperbarui informasi Anda Bersama saya Yusriyadi Sugiyarto Di hari kedua penyelenggeraan Musyawarah Perempuan Nasional Yang baru-baru ini diselenggerakan Memberikan kesepakatan presentasi Kepada sejumlah mitra Salah satunya bakti yang membahas Terkait penghapusan kekerasan seksual Terhadap anak Selain itu ada 9 isu perempuan Dengan ragam identitas Yang dibahas dalam sidang ini diantaranya Akses terhadap identitas hukum Pemenuhan perlindungan sosial Penghapusan perkawinan anak Partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan Pemulihan ekonomi dan resiliensi Pasca pada peserta ekonomi perawatan Akses terhadap kesempatan kerja Layak akses hak kesehatan seksual dan reproduksi Pekerja rumah tangga Pekerja migran dan perdagangan orang Serta perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam Kegiatan yang digelar secara daring dan laring Serta diikuti ribuan peserta Terdiri dari perwakilan Dari program inklusi meliputi 508 desa, 102 kabupaten kota Dan 31 provinsi Koordinator program inklusi pare-pare Abdul Samad Syam mengungkapkan Usulan-usulan terkait perempuan Yang didapatkan dalam pertemuan ini Selanjutnya akan dirangkum dan diramu Kemudian diusul melalui DP3A Kebadan Perencanaan Pembangunan Nasional Atau BAPENAS Hari kedua ini masih ada presentasi Dua mitra Pertama adalah Maksudera baksi Terkait dengan Penghapusan kekerasan Ujian kekerasan sesuai terhadap anak Perempuan Yang kedua adalah PKBI Kepulangan Keluarga Berancana Indonesia Yaitu terkait dengan Anak yang berhadapan dengan hukum ADH Itu memang dua Nah Setelah ini nanti kita coba Maksudera Wisat teman ini Akan merangkul semua Semua usulan-usulan yang terkait Perempuan Ya Begitulah musim diramu Kemudian diusul ke BAPENAS Melalui DP3A Jadi DP3A yang merampungkan Kemudian Memusulkan ke BAPENAS Sebagai Resipter Nasional Untuk perencanaan Pembangunan Secara Nasional Baik jangka panjang Tahun 2024 Tahun 2045 Dan maupun Jangka Menangan Nasional Yang 5 tahunan Sekiranya itu Hal ini sebenarnya Bagaimana Mengkompilasi Usulan-usulan yang ada Kemudian disimpulkan Kemudian Ya Dibatikan Semacam Drap Untuk Diajukan Ke Pemerintah Nasional Kegiatan Ini diharapkan Dapat meningkatkan Kualitas Partisipasi Perempuan Dan memberi Perhatian khusus Kepada perempuan Marjinal Dan mendorong Pemanfaatan Data gender Dan inklusif Pembelajaran Dan praktik Baik Untuk memberikan Masukan Dan perencanaan Pembangunan Jangka panjang Dan jangka menengah Dalam dokumen RPJPN 2025 2045 Dan RPJMN 2024 2029 Sri Ayu TV Peduli Mengabarkan Dan sekian Sekilas info Untuk saat ini Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih